Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku kemuslimin dimanapun anda berada Termasuk fitrah seorang laki-laki mencintai seorang wanita Begitupun sebaliknya Wanita mencintai seorang laki-laki Ini adalah fitrah yang telah digariskan dalam agama Islam Allah SWT berfirman Setelah dijadikan indah dalam pandangan manusia untuk menyenangi syahwat Kesenangan mereka kepada minan nisa para wanita, para istri Walbanin, kemudian anak-anak Kemudian perbendaharaan dari emas dan perak Maka saudaraku yang dimiliki Allah Cinta yang fitri adalah cinta dengan lawan jenis Laki-laki mencintai wanita, wanita mencintai laki-laki Bukan menyenangi sesama jenis Yang sekarang dikenal dengan istilah LGBT dan sebagainya Dengan demikian kemuslimin Kalau ada yang mengatakan Saya ini LGBT sudah dari lahir Sudah ditakdirkan untuk senang dengan sesama jenis Ini adalah ucapan yang konyol sekaligus ucapan yang tidak bisa diterima Karena memang secara fitrah manusia itu senangnya dengan lawan jenis Bukan sesama jenis Nabi kita yang mulia SAW Ketika ada tiga orang yang datang ke rumahnya bertanya Tentang ibadah nabi Nabi mengatakan Dan aku menikah dengan istri Dengan para wanita Bukan menikah dengan para laki-laki Kalau Nabi Muhammad SAW menikah dengan para wanita Kemudian juga beliau mengatakan An nikahu sunnati Nikah itu adalah sunnahku Maka orang yang benci menikah dengan wanita Rasul bersabda Barang siapa yang benci dari sunnahku Dia bukan termasuk golonganku Saudaraku yang memberikan Allah LGBT adalah penyimpangan seksual yang sangat nyata Bertolak belakang Dengan keindahan syariat Islam Yang menganjurkan kita untuk memperbanyak keturunan Dan itu tidak ada lain kecuali dengan lawan jenis Janganlah sampai kejadian Umat Nabi Lut Yang mereka ditimpa musibah azab Umat Nabi Saleh Yang mereka mencintai sesama jenis Sehingga Allah turunkan bencana azab kepada mereka Saudaraku selamatkanlah dunia ini Dari yang namanya LGBT Jangan sekali-kali kita mendukungnya Atau bahkan melakukannya Karena termasuk perbuatan yang terlaknat Bahkan lebih keji dari perbuatan zina Para ulama sepakat Orang yang melakukan cinta sesama jenis Mereka melakukan dosa besar Dan dosa besar ini lebih berat dari dosa zina Rasulullah mengatakan Uktulul fa'il wal maf'ul Bunuhlah orang yang melakukannya Dan orang yang terkena perlakuan LGBT Atau cinta sesama jenis ini Dengan demikian Tidak ada kata saya dilahirkan Sudah senang sesama jenis Kemudian saya senang dengan perbuatan ini Tidak Ini bisa dilawan Ini bisa kita lawan Dengan bertawakal kepada Allah Dengan berusaha Dengan berobat Sehingga Allah memudahkan kita Untuk senang dengan lawan jenis Bukan dengan sesama jenis Bila taufiq wa lidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!